Seorang pedagang kaki lima ini berusaha melawan saat akan diamankan petugas TNI di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada selasa pagi. Meski mencoba kabur, namun dirinya tidak berhasil melewati segerombol petugas Satpol PP yang berjaga di sisi belakang. Sambil meluapkan emosinya, pedagang yang dinilai provokator ini terus meronta hingga nyaris memancing emosi petugas. Kericuan ini terjadi saat petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri merahsia sejumlah pedagang kaki lima dan kios pakaian yang masih nekat berjualan di masa PPKM darurat. Sejumlah pedagang menilai aturan larangan berjualan hingga tanggal 20 Juli sangat tidak adil dan akan semakin menyengsarakan masyarakat. Terlebih tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tidak berjualan. Kalau kita enggak usaha, kalau kita enggak dagang, ya mau ngapain? Emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, enggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah. Apapun alasannya, petugas mengaku akan menindak tegas para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang masih nekat beroperasi pada masa PPKM darurat. Apabila kalian melanggar, kami akan pindah, kita tidak akan pernah diamkan. Kita akan pindah secara tegas. Siapa yang berani mencoba-coba melanggar, ya, para pelaku usaha atau siapapun yang masih bandel melanggar PPKM darurat ini, kami tidak bisa diamkan. Inilah tindakan tegas yang dilakukan aparat Satpul PP Kota Semarang. Beberapa warung makan tenda disemprot disinfektan karena nekat tetap melayani pembeli makan di tempat di masa PPKM darurat. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan karena petugas sudah dua kali berturut-turut memberikan himbauan dan peringatan agar para pedagang mematuhi aturan PPKM darurat. Selain warung tenda, petugas juga menyegal sebuah toko aksesoris yang secara sembunyi-sembunyi tetap buka dengan banyak karyawan di dalam. Di aturan sudah jelas, tidak boleh makan di tempat. Kalau cuma lihat, cuma tidak bisa apa-apa. Ngomong-ngomong untuk kasihan. Kalau kami datang, sekarang datang kita kebiur, kita kebiur. Rencananya Razia serupa akan terus digelar hingga masa PPKM darurat berakhir pada 20 Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia